Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, apa kabar? Kami percaya kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat sekalian, kita ada dalam keadaan yang baik oleh karena Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kita sampai malam hari ini. Dan istimewa kita bersyukur kesempatan yang indah untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan lewat ibadah keluarga Jemaat Kingmi Karmel, kampung tiba-tiba malam hari ini. Oleh karena itu, mari siapkan hati kita, diri kita masing-masing bersama dengan seluruh anggota keluarga untuk kita memuji Tuhan, menyembah dia karena dialah Allah yang luar biasa. Kita percaya Allah dari tengah-tengah kita, siap menerima pujian penyembahan dan Allah juga siap memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam ibadah, kita mengagumkan Tuhan lewat sebuah pujian dari NKI nomor 10 yang berjudul Tuhan Hati Yang Suci. Ya Tuhan, hati yang suci dosanya terhapus Depada almas sekarang beri oleh darah Yesu. hati yang suci dosanya terhapus Hati yang suci dosanya terhapus Hati yang suci dosanya terhapus Mau jemur Yesus jadi Raja Pikirannya diparuhi sempurna dan bersih Memanikasinya seperti di hati Allah si Puji Tuhan hanya hati yang suci Kita persiapkan diri untuk menyembat Tuhan Memuliakan dia Baik kita masih terus memuji Tuhan dari NKI nomor 11 Yang berjudul Muhalis Manis Juita Yang manis Juita mulia Kuhalis yang benar Dari lidahnya lembatlah Anduk rakyat yang besar Anduk rakyat yang besar Tak ada perubahan yang indahnya di dunia Di sukanah lima laku Ia yang kemulia Ia yang kemulia Bagiku yang berdosalah Dalam sengsarahan Ia memikul salibnya Agar ku terlepas Agar ku terlepas Agar ku terlepas Padannya ku tak berhutang Hidup lagi berhutang Di primnya juga ku menang Atas maut yang hebat Atas maut yang hebat Puji Tuhan hanya Yesus Yang menolong kita Melepaskan kita Dari segala pergumulan hidup Masalah yang kita hadapi Mari kita akan masuk di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga Bapak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup Allah yang mengasihi kami Malam ini kami bersyukur Karena kasihmu yang besar Kuasamu yang telah menjaga Melindungi Menyertai kami Sepanjang hari ini Dalam semua aktivitas Pekerjaan Tugas tanggung jawab Perjalanan Tuhan sudah sertai Hingga kami ada Sebagaimana malam ini Terima kasih juga Kesempatan yang indah Untuk kami ada Di dalam persekutuan Ibadah keluarga Jemaat King Mikarmel Kampung Tiba-tiba Kami percaya Engkau ada di tengah kami Siap menerima Pujian penyembahan Doa kami Dan kami juga Rindu Diberkati oleh Tuhan Lewat Sabda kebenaran Kami serahkan Kami serahkan ibadah ini Dari awal sampai Berakhirnya Biarlah jadi seturut Dengan kehendakmu Hanya di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kepala persekutuan Kami berdoa Haleluya Amin Baik kita masih terus Memuji Tuhan Kita bernyanyi Dari NKI Nomor 12 Yang berjudul Serta Tuhan Sejak pagi Kita bangun Bahwa penyertaan Tuhan Sungguh luar biasa Pagi Amat benar Pabila alam bangun Burung berkit Jauh pacar Peregat Jauh lebih nikmat Bila ku sadari Sampai segar Rangkau teman Kulang Dengan engkau Di pagi Hari baru Dalam belai Yang bayunan secu Dengan engkau Ku jadi terpesona Ku menyembah Lututku Kututku Dengan engkau Setiap pagi Baru Ku rasa Tambah Indah Karyamu Dan demikian Ku bertambah Sadat Tambah Dekat Ku rasa Kasihmu Dan Bila Klak Pagi Terakhir Tiba Bila Jiwa Ku bangun Dari Gelang Akan Segar Keyakinan Ku bangun Kaulah Tuhan Ku Kawanku Ketak Puji Tuhan Ketika kita bangun pagi Kita bersama dengan Tuhan Merasakan kasihnya Bahkan ayat keempat Berkata bahwa Apabila pagi yang terakhir Kita bangun Kita tetap bersama dengan Tuhan Sobat yang setia Baik kita akan mempersiapkan diri mendengar firman Tuhan Kita bernyanyi dari NKI nomor 13 Yesus yang Maha Mulia Yesus yang Maha Mulia Tuhan Tuhan Yesus Raja Alam Raya Allah Juga Manusia Meja Tuhan Yesus Tuhan Yesus Fatah Livesing Jauh lebih indah, kau Tuhan Yesus, engkau maknibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang kuspegang. Jauh lebih indah, Yesus terangku, disurga dan di dunia. Hanya Yesus yang maha mulia, baik di surga dan di bumi. Mari kita berdoa, kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak, tiba saatnya untuk kami membaca dan merenungkan sabda kebenaran firmanmu. Kuatkan dan teguhkanlah kami semua. Rapi kami dengan kuasamu. Buka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Biarlah firman Tuhan malam hari ini membuat kami semakin mengerti siapakah kami di hadapan Tuhan. Dan biarlah kami semua semakin dibersihkan hidup kami, hati kami, segala keberadaan kami. Sehingga hidup yang ada, kami pakai dengan baik, pakai dengan benar untuk memuliakan Tuhan. Berkati pemberitaan firmanmu malam hari ini. Biarlah engkau ditinggikan dan engkau dipermuliakan. Hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sambut firmanmu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Sedara yang dikasih oleh Tuhan, pada minggu-minggu yang lalu, kita sudah belajar apa itu dosa. Dan kita sudah tahu, dengan ukuran dosa semacam itu, manusia harus taat secara mutlak pada kehendak Allah. Jadi kita tahu bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka sekarang kita akan belajar seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berdosa. Seberapa parahkah keadaan orang-orang yang berada di luar Kristus. Nah, bagi banyak orang, dosa sepertinya tidak terlalu serius. Mereka mengira bahwa dosa dapat diatasi apabila peraturan ditambah. Artinya, dengan semakin banyak peraturan, mereka mengira itu bisa menjadi solusi untuk mengatasi dosa. Padahal kita semua tahu, semakin banyak peraturan, justru semakin banyak pelanggaran. Jadi dosa tidak bisa diatasi dengan menambah peraturan. Di samping itu, ada juga sebagian orang yang menganggap bahwa dosa dapat diatasi dengan menambah sistem. Artinya, jika sistem diperketat, pengawasan juga diperketat, maka mereka mengira bahwa dosa pasti bisa diatasi. Padahal kita juga semua tahu bahwa semakin pengawasan dan sistem itu diperketat, justru orang juga semakin pintar dalam mencari celah untuk melanggar sistem, untuk melanggar peraturan. Jadi, kalau kita semua mau jujur pada diri kita masing-masing, kalau kita mau jujur menilai dunia ini, maka kita semua percaya dan sadar bahwa dosa itu jauh lebih serius daripada semuanya itu. Nah, jikalau demikian, maka kita bertanya, Seberapa parakah keadaan orang-orang yang berada di dalam dosa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita akan belajar satu teks firman Tuhan Yang terambil dari surat Efesus, pasalnya yang kedua, ayat 1-3 Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Efesus, pasalnya yang kedua, ayat 1-3 Baik, kalau sudah dapat semuanya, mari kita membaca bersama-sama Perikopnya semuanya adalah kasih karunia Mari kita membaca bersama 1-2-3 Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain Bapak ibu saudara, teks ini menarik karena menjelaskan dengan gamblang Seberapa parahkah dosa itu di dalam diri kita Memang ayat ini tidak membahas semua aspek daripada dosa Tetapi apa yang dijelaskan dari ayat ini Cukup untuk kita memahami seberapa parahkah dosa manusia Nah dari ayat 1 sampai 3 Paulus menjelaskan bagaimana keadaan manusia yang jatuh ke dalam dosa Yang pertama Bapak ibu perhatikan di dalam ayat 1 tersebut Bahwa orang yang berdosa sudah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa Jadi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa manusia mati Kamu dahulu sudah mati di dalam pelanggaran dan dosa Perhatikan bahwa kata dosa dan pelanggaran itu berbentuk jamak Apa artinya? Artinya dosa dan pelanggaran manusia itu bukan cuma satu saja Tetapi jamak Lebih dari satu dan itu banyak Kedua kata ini yaitu dosa dan pelanggaran itu bersifat jamak Jadi kedua kata ini dipakai secara bersamaan untuk menunjukkan betapa banyaknya dosa kita Dan bukan cuma banyak Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa keadaan kita adalah sudah mati di dalam dosa Jadi gambaran kita mati di dalam dosa bukan berarti kita pasif Tetapi Alkitab memakai kata mati untuk menjelaskan satu hal yang penting Bahwa sesungguhnya kita tidak berdaya di hadapan dosa Bayangkan bukankah orang yang sudah mati tidak bisa lagi melakukan apa-apa Orang yang sudah mati tidak bisa lagi menolong dirinya sendiri Jadi inilah keadaan manusia bahwa manusia mati di dalam dosa-dosa dan di dalam pelanggaran-pelanggaran Oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa kita ini bukan capek, bukan lemah, bukan pingsan di dalam dosa Alkitab mencatat bahwa kita ini sudah mati di dalam dosa Berarti dosa itu jauh lebih serius daripada apa yang kita bayangkan Lalu yang kedua, di dalam ayatnya yang kedua dikatakan bahwa orang yang berdosa tidak hanya mati Tetapi orang yang berdosa berada di bawah kekuasaan daripada roh jahat Di dalam ayat yang kedua tadi Paulus menjelaskan mengapa manusia melakukan semua dosa-dosa Melakukan semua pelanggaran-pelanggaran itu Karena Paulus mengatakan di situ bahwa manusia yang berdosa Menta ati penguasa dunia ini Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka Jadi manusia yang berdosa berada di bawah kekuasaan daripada roh-roh jahat Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4 Paulus juga mengatakan bahwa orang-orang yang dikuasai oleh ilah-ilah zaman ini Matanya telah dibutakan sehingga waktu mereka mendengarkan firman Waktu mereka mendengarkan Injil mereka tidak bisa melihat cahaya terang kemuliaan Allah Mereka tidak bisa melihat terang Kristus Mengapa? Karena pikiran mereka telah dibutakan Fokus mereka hanya mengejar hal-hal duniawi semata-mata Jadi roh jahat menguasai manusia begitu rupa Sehingga manusia tidak berdaya di bawah kekuasaan daripada roh-roh jahat itu Iblis begitu mengikat manusia Sejak Adam jatuh ke dalam dosa Maka semua manusia berada di bawah kuasa Iblis Siapa yang tidak pernah dijatuhkan oleh Iblis? Hanya Allah kita, Tuhan Yesus ketika menjadi manusia Dialah satu-satunya manusia yang suci, yang sempurna Dan Iblis selalu mencobainya Tetapi Iblis tidak pernah berhasil Sehingga ketika kita hidup di luar Kristus Tanpa bersandar kepada kuasa Allah Tidak peduli seberapapun tinggi status sosial kita Pendidikan, jabatan, kekayaan, relasi penting yang kita miliki Ingat bahwa kita pasti akan jatuh dan kalah Mengapa? Karena memang Iblis itu lebih berpengalaman Iblis tahu kelemahan kita Dan Iblis lebih berkuasa daripada manusia Jadi inilah keadaan orang-orang yang berada di dalam dosa Mereka bukan cuma mati di dalam dosa Tetapi berada di bawah kekuasaan daripada Iblis Dari kedua kondisi ini Bapak Ibu Saudara Kita sudah bisa menangkap betapa parahnya keadaan manusia Yang berada di dalam dosa Tetapi kabar buruknya bukan cuma dua hal itu saja Yang diutarakan oleh Paulus dalam Efesus 2 ayat 1-3 tadi Maka poin yang selanjutnya, poin yang ketiga Adalah orang yang berdosa harus dimurkai Perhatikan di dalam ayat ketiga tadi Ada dua kalimat yang menarik dan penting Yaitu Paulus katakan Sebenarnya kami juga dahulu Kemudian pada dasarnya Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Artinya bahwa secara natur Secara hakikat Secara natur Pada naturnya Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai Dan pada hakikatnya Kita adalah anak-anak kemurkaan Artinya bahwa sudah dari sananya Sudah dari asalnya Kita ini memang Pantas dan layak Untuk dimurkai Pada hakikatnya Kita adalah anak-anak kemurkaan Artinya bahwa sudah dari sananya Sudah dari asalnya Kita ini memang Pantas dan layak Untuk dimurkai Bahkan di dalam ayat dua tadi Kalimat orang-orang durhaka Sebenarnya Paulus memakai kata Anak-anak ke durhakaan Atau anak-anak kemurkaan Bagi orang-orang Yahudi Mereka pasti sudah menangkap Apa artinya Anak-anak itu berbicara tentang Sesuatu yang sudah dari asalnya Yang sudah dari sananya Yang dari sananya Memang sudah seperti itu Jadi Paulus mau sampaikan Bahwa dosa itu Bukan hanya sesuatu Yang semata-mata terjadi Di luar saja Mengapa? Karena sesuatu yang terjadi Di luar Sebenarnya disebabkan Oleh apa yang terjadi Di dalam Yaitu Natur dosa Yang ada di dalam kita Kita semua Naturnya adalah Berdosa Sehingga hal-hal yang baik pun Bisa menjadi Kejahatan bagi kita Misalnya Makan sesuatu yang baik Tuhan sediakan makan bagi kita Tetapi manusia menjadi rakus Menjadi tamak Dan tidak peduli dengan orang lain Lalu yang selanjutnya Uang Uang bukan sesuatu yang salah Uang adalah alat untuk manusia Berinteraksi Supaya semua urusan Dapat berjalan dengan baik Tetapi manusia Karena natur yang berdosa Manusia menjadi hamba uang Dan lebih mencintai uang Daripada mencintai alat Lalu yang berikut Seks Seks adalah sesuatu yang kudus Anugerah alat yang dinikmati Di dalam konteks pernikahan yang sah Tetapi manusia Karena naturnya berdosa Mati di dalam dosa Dikuasai oleh iblis Maka manusia Menyalahgunakan Seks itu Akhirnya Akhirnya bapak ibu saudara Apa saja yang baik Pada akhirnya di tangan manusia Justru menjadi sesuatu yang jahat Mengapa demikian? Karena manusia mati di dalam dosa Dikuasai oleh iblis Dan naturnya adalah berdosa Oleh karena itu Dari natur yang berdosa Kita tidak bisa berharap banyak Akan keluar sesuatu yang baik Tuhan Yesus juga pernah berkata Dalam Matius pasal 7 Bahwa pohon yang baik Mengeluarkan buah yang baik Pohon yang buruk Mengeluarkan buah yang buruk Manusia bukan cuma berdosa Tetapi dosa itu begitu parah Kita mati di dalam dosa Kita dikuasai iblis Dan kita memiliki natur yang berdosa Jadi tidak ada manusia Yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri Oleh karena itu Kita seharusnya berteriak Sama seperti Paulus Di dalam Roma pasalnya yang ke-7 Celakalah aku Aku manusia celaka Siapa yang bisa menyelamatkan aku Dari tubuh maut ini Pada minggu yang lalu Kita sudah belajar Berbahagialah orang yang miskin Di hadapan Allah Dalam konteks Efesus ini pun Pada dasarnya Kita ini miskin Kita hina Melarat Buta Telanjang Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa Untuk menyelamatkan diri kita sendiri Kita hanya bisa berharap Hanya bisa bersandar Dan mengandalkan Tuhan Semata-mata dalam hidup kita Jadi kita semua berdosa di hadapan Allah Dan dosa kita begitu parah Di dalam hidup kita Tetapi sekali lagi Dosa bukanlah kisah yang terakhir Ada kisah cinta dari Tuhan Yang mau menyelamatkan kita Manusia yang berdosa Kiranya Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak kami mengucap syukur Untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini Kami belajar satu hal yang penting Bagaimana keadaan kami di hadapan Tuhan Bahwasanya kami adalah orang yang berdosa Kami sudah mati di dalam dosa Kami dikuasai oleh roh jahat Dan kami harus dimurkai Bapak tidak ada yang bisa menyelamatkan kami Kami hanya bisa berharap bersandar Pada anugerahmu yang besar Untuk menyelamatkan kami Mengangkat kami Memulihkan kami Dan memberkati kami Seguhkanlah kami semua Biarlah firman Tuhan malam hari ini Sekali lagi meneguhkan kami Untuk tetap bersandar hanya kepada Tuhan Terpujilah namamu Kami berdoa mengucap syukur firman Tuhan malam hari ini Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami berdoa Haleluya Amin Puji Tuhan kita telah mendengarkan Kebenaran firman Tuhan Ketika dosa menghalangi kita Maka kita tidak akan bisa maju Oleh karena itu Ketika dosa diselesaikan Kita akan maju Bersama dengan Tuhan Sampai kita memenangkan Pertarungan Di dalam dunia ini Kita bernyanyi dari NKI Nomor 14 Perintahlah O Rajaku Rintahkan agar maju Laskar-Mu Rajaku Gelak di Medan Yudang Kemamu rumahku Kasih-Mu Kasih-Mu menguatkan Dan kami siapkan Dan lagu perjuang Dan yang kau tengah-tengah Perintahkan Laskar maju Sehingga usai berat Kuasa dosa Kuasa dosa hati Namai-Mu yang benar Semata dengan kasih Bukan dengan pedang Kuasa surga jatat Tentang-Mu yang benar Sampai-Mu yang benar Perintahkan kami maju Tak takut Laskar-Mu Berani dan gembira Melihat wajamu Di dalam Rangsalimu Kami berjalan Terus Setelah Habis perang Maklum Tak diberikan Penemu Puji Tuhan Kita maju terus berperang Sampai Usai peperangan Dan makota disediakan Bagi kita Baik kita akan memberikan Persembahan kita Sambil kita bernyanyi Dari NKI Nomor 15 Yang berjudul Bangkit Hai Nyawaku Bangkit Hai Nyawaku Dan jangan ketakutan Almasi bagimu Sudah jadi kurban Lalu hidupkan Sekarangku Lalu hidupkan Sekarangku Memintakan Amu Amu Kristus Kristus Membelaku Di hadapan Allah Darahnya yang Kudus Menghapuskan Selam Dosa sekalian Manusia Dosa sekali Manusia sudah Dosa di tanggung Dosa di tanggung Bolehnya Rosat kaki tangan Luka dan beranya Menuju kelusan Sekalian manusia Sekalian boleh diampuni, sekalian boleh diampuni, jangan seorang pun mati. Aku ditebuskan dan Allah menyebut, aku anak Tuhan, tiadaku takut. Aku berantiku hampir padanya, berantiku hampir padanya, serta panggil Allah, Allah. Puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kita boleh dilayakan, kita boleh memanggil Allah adalah Bapak kita. Baik, mari kita berdoa, kita menaikkan doa syukur dan sekaligus kita menutup badan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur, lewat ibadah malam hari ini kami sekali lagi diteguhkan oleh puji-pujian, penyembahan kami, oleh sabda kebenaran firman. Berkatilah kami semua, biarlah lewat persekutuan ini kami semakin dibersihkan hati kami, pikiran kami, motivasi kami, prinsip-prinsip kami. Kami rindu biarlah anugerah hidup yang ada, kami pakai sebaik-baiknya dengan bersandar hanya kepada anugerah Tuhan untuk keselamatan jiwa kami, jelak bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan dan kami berdoa menyerahkan setiap pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Aba berdoa untuk jemaatmu pada malam hari ini, mereka yang ada di rumah-rumah mereka masing-masing. Biarlah tangan Allah yang penuh kuasa, penuh berkat, dan antiasa tertumpang atas setiap pribadi mereka. Kalau ada yang sakit, yang lemah, yang susah, yang berbeban berat, oleh anugerahmu kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, tambah-tambahkan iman kami, sehingga apapun tantangan kesulitan hidup, kami tetap memandang hanya kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat dan pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapak di surga, kami berdoa juga menyerahkan bangsa dan negara kami, berdoa juga untuk tanah Papua, untuk kota Jayapura, tempat di mana kami hidup, kami beraktifitas, berkarya, dan kami memuliakan Tuhan. Biarlah kami senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, lebih daripada itu, pakai hidup kami menjadi berkat di dalam tangan Tuhan, memberkati orang lain yang masih ada di dalam kegelapan, sehingga terang Kristus nyata melalui kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan, berkati juga persembahan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan. Kami percaya engkau lah ala sumber segala berkat, yang sanggup melimpahkan berkat-berkat, baik berkat rohani, berkat jasmani, ke atas hidup kami masing-masing. Terpujilah namamu Tuhan, ini doa kami, kami menutup rangkaian ibadah keluarga malam hari ini, dan mohon berkat-Mu turun bagi kami sekalian. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan berkat daripada Allah, turun menyertai kita semua yang meresponi ibadah dan persekutuan pada malam hari ini. Amen. Demikian ibadah kita malam hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat menikmati.